Assalamualaikum semuanya Balik lagi di channel youtube Masakan Gina Sonia Nah di video kali ini aku akan share lagi ke kalian Cara membuat bolu ketan hitam kukus Nah disini aku cuma Menggunakan 2 butir telur Tapi hasilnya lembut banget Nah ini tuh enak banget Gak seret Kalau kalian pengen tau Gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus video ini sampai selesai Sambil menonton video ini Jangan lupa like, komen Seri sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media kalian Dan yang belum subscribe Jangan lupa untuk di subscribe ya Makasih Untuk bahannya disini aku pakai 150 gram atau 15 sendok makan Tepung ketan hitam 75 gram atau sekitar 5,5 sendok makan Dila pasir 1,4 sendok teh garam Setengah sendok teh SP Panin dicair 2 butir telur Setengah sendok teh baking powder 1 saset susu kentang manis Ini bisa diganti dengan Karak 50 ml minyak Pertama-tama aku akan pecahkan telurnya Nah ini telurnya ukuran sedang Lalu masukkan gula pasir Lalu masukkan sekitar 1,4 sendok teh paneli cair Kalau gak ada yang cair bisa pakai yang bubuk Lalu masukkan SP Kalau gak ada SP kalian bisa pakai TBM atau ovalet Nah sekarang kita mixer dengan kecepatan tinggi Sampai kental putih dan berjejat Nah ini aku sekitar 7 menit Nah ini udah mulai kental Nah sekarang kita matikan aja mixernya Nah sekarang aku akan masukkan susunya Nah ini bisa diganti dengan 1 saset santan karak Kemasan 65 ml Lalu kita mixer lagi Sampai putih kental berjejak Nah ini udah kental putih dan berjejak Sekarang kita matikan mixernya Lalu aku akan ayak semua bahan keringnya Masukkan tepung ketan Masukkan garam dan baking powder Nah ini takutnya ada adonan yang bergerindil ya Masukkan tepung ketan Lalu kita aduk-aduk sebentar Dengan menggunakan mixer Takutnya ntar beterbangan tepungnya Nah ini kita mixer lagi Dengan kecepatan paling rendah Nah ini asal aja Cukup 30 detik Jangan terlalu lama Kalau terlalu lama Ntar si bolunya itu bantah Lalu masukkan minyaknya Nah ini udah cukup Nah sekarang kita matikan aja mixernya Nah sekarang kita aduk Dengan menggunakan spatula Dengan teknik aduk balik Dari bawah ke atas Supaya gak ada endapan tepung Dan minyak di bawahnya Nah disini aku udah siapkan loyang Ini aku pake loyang ukuran 20 Ini udah aku alesi dengan margarin Dan ditaburi dengan tepung Nah sekarang kita masukkan Adonannya Aku saranin kalian pake loyang ukurannya Yang 16 cm Supaya bolunya itu tinggi Lalu hentakan beberapa kali Agar udara yang terperangkap Bisa keluar Nah disini aku udah siapkan kukusan Ini kukusannya udah panas Jangan lupa tutupnya dikasih serbet Supaya airnya itu gak netes Lalu masukkan bolunya Nah sekarang kita kukus selama 25 menit Dengan api sedang Nah ini udah 25 menit Udah mateng Nah hasilnya seperti ini Nah ini udah aku keluarkan dari kukusan Nah sekarang kita keluarkan dari loyangnya Nah seperti ini Hasilnya ini tuh lembut banget Nah sekarang kita potong Bolu ketan hitamnya Nah ini pas dipotong Lembut banget Nah ini dia Bolu ketan hitamnya Udah jadi nah hasilnya seperti ini Ini tuh lembut banget Meskipun 2 telur Terima kasih sudah nonton video ini Sampai selesai Selamat mencoba Selamat mencoba